Intro Kita waras sama-sama agar bangsa kita jadi bangsa yang waras secara moral Kelanjutannya adalah setelah seperti ini bagaimana solusinya Kita akan perbaiki sama-sama perbaiki sisi tata kebangsaan kita Agar matching, recommended, dan akuntabilitas yang tinggi dan recommended serta device yang nyambung itu loh Dengan dinika tunggal-dika Secara sistem, bangsa kita ini sudah punya sistem zamanan yang moyang dulu Sistem ada, nini mama, pake Sistem ada, galanan tolu, pake Sistem ada, yang tadi sana kekerabatan pelagandong, pake Sistem ada, di sana, di Papua, satu tukun, tiga batu, pake Jangan pake ilmu dari luar yang kita gak paham visi-visi pembuatan ilmu itu buat apa Kalau memang bangsa kita bisa kembali kepada nilai-nilai yuradab Menggunakan sistem yang sudah ada, Pantasila jalan Makanya agama-agama yang dari luar lahirnya setelah adab ini Harus dicocokkan, disesuaikan dengan adab Contohnya wali somo Memang ajaknya selam, tetapi dengan cara yang pengajarannya lebih sop Lebih baik, lebih santun, seperti itulah kira-kira Dan bangsa Indonesia ini bangsa timur, tidak biasa dengan provokasi-provokasi Karena bangsa kita bangsa yang punya adab adiluhum Itu kira-kira gitu Saya pimpinan Majelis Kimagom, Pancasila Saya saudaramu Saya cinta teman-teman di sana Jangan terprovokasi Insya Allah ilmu yang untuk membangun teman-teman di timur Saya sudah nanti rencana kekimika dan tempat lain Saya titip saudara saya, ada yang lain dari agama Anda Yang Islam di Papua, di Maluku, tolong jangan diajak berantem Karena Itu bukan bagian mereka yang garis-garis keras itu Karena mereka gak tahu politik apa-apa Akhirnya Mereka jadi korban Oleh karena itu Marilah kita sama-sama Berikan dengan tangan Pak C, juga Ibu Ibu pendeta Kita akan sama-sama merajut Indonesia Agar Indonesia Mencapai cita-citanya adil, makmur, sejahtera Tenang saja Saya punya ilmu Untuk membuat Saudara-saudara di Papua Di Aceh Di Bali Mampu mewujudkan nilai-nilai Pancasila Hingga kehidupannya Menjadi Sebuah bangsa Sebuah pulau Sebuah suku yang berpancasila Luar biasa Dan gratis Jangan gara-gara Jawa Nanti saya diusir dari Papua Jangan Jangan gara-gara Muslim Udah usir dari Ambon Jangan Hati kami Jiwa kami Yang tetap jiwa Nusantara Yang menjelidik adat Dan tidak membedakan agama apapun Itu pesan saya Yang terakhir Ada kurang lebihnya Dalam pembicaraan ini Bahwa GOM Pancasila adalah Sebuah perkumpulan Laskara Palawa juga Adalah perkumpulan Seorang yatim piatu Organisasi yatim piatu Yang tidak di-backingi oleh siapapun Yang tidak didanai oleh siapapun Muncul dari hati yang paling dalam Muncul dari rasa yang paling dalam Karena keperhatian bangsa Yang di-backingi oleh Tuhan Yang Maha Esa Atas hidonya Kami bisa berjalan Selama 10 tahun Belakangan ini Saya berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan berterima kasih kepada Nenek moyang leluhur saya Dan leluhur bangsa kita Nusantara Yang berterima kasih dengan Nenek moyang bangsa lain Silahkan Tapi kami cinta Nenek moyang kami Leluhur kami Karena membantu kami Selama perjuangan ini Hingga kami dapat pencerahan Di bawah pol di pelaguan ratusan Insya Allah Ilmu ini kita sampaikan Sama-sama kepada bangsa Indonesia Agar kita semua menyadari Dan bangsa Indonesia menjadi Bangsa besar Yang lebih bermoral Beraklak Adil makmul Baldatun Toibatun Gawburrohim Kemahripah Loh Jinawi Tidak kalah hebatnya dengan Brunei Darussalam Inggris Tidak kalah hebatnya dengan Negeri Tiongkok sana Amerika sana Kita akan mengaruhi dunia Di seratus ke depan Di seratus tahun ke depan Kita lebih hebat Dan lebih jauh dari bangsa menampun Sebab kita punya Manajemen kebangsaan Yang luar biasa Yang sesuai dengan Adat istidak kita Itu saja dari saya Jika pihak-pihak Ingin bertemu dengan saya Saya Wardijian Kiaiullah Mulana Muslimi Pangheran Natagam Amantubila Dari mulai Malaikat Jin setan Dari mulai Gunung Kidul Gunung Lur Gunung Gak masalah Dari pejabat Manapun Untuk mampu Membicarakan Bangsa Indonesia Untuk menemukan Solusi Kebangsaan Yang benar Dan mampu Mewujudkan Mengaplikasikan Pancasila Dan pembukaan Dari 45 Pembukaan 45 Bini kartu Galika Dan sumpah Pemuda Agar Bangsa kita Mampu Mewujudkan Cita-cita Amenah Revolusi Proklamasi Bahsanya Sudah mati Dalam Bangsa Renek Moyangsa Sudah mati Berjuang Untuk bangsa Ini Sedih Rela Bangsa Saya diacak Saya bukan Menantang Tapi saya Mengajak Ayo kita Diskusi Tentang bangsa Ini Jangan Selometan Di media Masa Yang hanya Kompor Kompor Saja Hanya Aju Mulut Saja Bertemu Jika Benda Gosep Mana Gosep nya Jika Benda Teori Mana Teorinya Jika Paham Ilmu Mana Ilmunya Datangkan Semua Profesor Live Di TV Gak Apa Mau TV Apa Tipe Tuhan Yang Masa Gak Masalah Karena Bangsa Kita Kalau Seperti Ini Terus Saya Gak Nyaman Juga Hidup Di Negeri Seperti Ini Timur Lagi Timur Lagi Sumbatan Sumbatan Lagi Para Pak Para Suku Se-Indonesia Tunggu Waktunya Bapak Ibu Saudara Saya Bapak Raja Sultan Yang Sudah Kenal Saya Yang Udah Diwakili Suku Suku Anda Buruh Nelayan Petani Mahasiswa Oco Dan Lain Anda Kini Dari Praksi Masing-masing Tidak Diwakilkan Kepada Siapapun Ini Bukan Negara Regime Orde Lama Orde Baru Orde Melenial Orde Apa Ada Ini Negara Bineka Tunggal Siapapun Manusia Republik Ini Asal Mampu Memamurkan Bangsa Ini Berhak Menjadi Apapun Tidak Beli Agama Dan Sukunya Bagus Terima kasih Akan Tetap Seperti Ini Maka Semakin Lama Bukan Semakin Bagus Negara Kita Rakyat Akan Semakin Tertindas Percaya Sama Saya Maka Itu Saya Berharap Ada Kesadaran Bersama Ini Agar Kalau Saya Sepakat Dengan Pak Warli Kita Harus Kembali Ketik Nol Bikin Konsep Baru Negara Ini Minha Bikin Lama Lama I Kai Vio Al Er Kisah Kisah Kan Kisah Kisah